Saudara kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi seputar Provinsi Kalbar. Saudara Pemprov Kalbar secara simbolis menyerahkan DIPA dan TKD tahun 2023 kepada seluruh 14 satuan kerja kementerian serta lembaga. Gubernur Kalbar Sutarmiji menekankan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, jangan sampai lambat dalam penyerapan realisasi anggaran. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menyerahkan secara simbolis DIPA tahun anggaran 2023 kepada 14 satuan kerja kementerian lembaga. Gubernur yang juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat turut menyerahkan daftar alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2023 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar beserta 14 bupati wali kota di wilayah Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini Sutarmiji menekankan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Kalbar agar tidak lambat dalam mengeksekusi anggaran, jangan sampai lambat dalam menyerapan realisasi anggaran. Dalam menghadapi dampak situasi ketidakpastian global terhadap perekonomian seperti yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat penyerahan DIPA beberapa hari yang lalu, Gubernur meyakini Provinsi Kalbar akan dapat mengendalikan resiko inflasi. Tahun depan akan diberi sanksi oleh pemerintah pusat bagi daerah yang penyerapannya lambat. Nah tinggal pikirkan dari sekarang gimana, kalau dapat sekarang kita provinsi sudah mulai tender, sebetulnya ngatur anggaran itu bisa cuma kadang ya masih apa ya. Saya lihat itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa cepat tapi tak dilakukan. Contoh misalnya kegiatan-kegiatan dinas, saya sudah bilang kegiatan dinas, kegiatan pemerintah yang tidak perlu tender laksanakan. Misalnya pertemuan ini, pertemuan ini, koordinasi ini, koordinasi itu, BIMTEK ini, BIMTEK itu, itu jalankan. Saya sudah putus. Yang tidak melaksanakan kegiatan yang tidak perlu tender itu sebelum setelah triulan 2, setelah triulan 1, tak boleh laksanakan. Dalam penyerahan di Padan TKD tahun 2023 ini, turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJPB Kalbar, IMIG Eko Putro, Forkopimda Kalbar, dan beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar. Tirizadialin TVRI melaporkan.